Pelabuhan domestik Sekupang mulai terlihat ramai sejak dua hari terakhir. Sejauh ini, rata-rata pemudik dengan tujuan Provinsi Riau masih mendominasi. Hal itu dapat dilihat dengan ramainya pelabuhan pada pagi hari menjelang keberangkatan kapal ke Selat Panjang, Dumai, Buton, dan Bengkalis. Dari data Satkar Pelabuhan domestik Sekupang, malam dua hari terakhir, 2.800 pemudik meninggalkan kota Batam. Sementara satu hari sebelumnya, sedikitnya seribu pemudik meninggalkan Batam. Kepala Satkar Pelabuhan domestik Sekupang, Dirman, menyampaikan jumlah pemudik hari ini dipastikan meningkat dibanding hari-hari sebelumnya. Khusus hari ini, kesibukan pelabuhan domestik Sekupang telah terjadi sejak pukul 4 dini hari. Mulai terasa kincangnya Pak, hari ini, kemarin, kemarin, hari ini, udah mulai terasa kincang. Cuma kita standby di Pelabuhan itu, mulai tanggal 25 kemarin, jam 3, kita sudah standby. Untuk lonjakan penumpang, udah terlihat, Pak? Mulai satu atau dua hari terakhir ini? Kalau lonjakan, mulai dari kemarin, sudah nampak. Berapa perkiranya Pak, lonjakan? Kemarin itu, penumpang kita sekitar 2.800-an. Kalau pagi hari itu, domennya ke Dumai, sama ke Buton. Dan mereka penumpang itu sudah mulai ke Pelabuhan sekitar jam 4, setengah 5. Sudah mulai rame. Dirman menambahkan, kapal yang disiapkan masing-masing operator kapal tujuan Dumai dan Buton Pekanbaru, mencapai 10 unit kapal. Sementara itu, dari sejumlah pemudik yang berbincang dengan Batam TV, mengaku bahagia dengan keluarnya aturan mudik ini. Namun demikian, mereka berharap agar kebijakan ini tidak berubah lagi hingga mereka kembali tiba di Batam. Terima kasih telah menonton. Puncak perjalanan mudik dari kota Batam melalui Pelabuhan Domestik Sekupang diperkirakan akan terjadi esok hari hingga minggu nanti. Demikian Aloisius Andiwardana melaporkan.